Pemerintah Kecamatan Delanggu bersama pihak terkait terus berupaya melakukan penataan para pedagang gaki lemah yang masih mendekat berjualan di area trotoar sepanjang lapangan merdeka di pagi hari. Penertiban pun sudah dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang gaki limah tentang larangan berjualan di trotoar pada pagi hari. Cama Delanggu Joko Suparja mengatakan larangan berjualan di trotoar di pagi hari salah satu pertimbangannya karena di area tersebut dekat dengan kompleks sekolah. Untuk itu pihaknya terus melakukan pendekatan terhadap para pedagang gaki limah agar mau mengindahkan larangan berjualan di kawasan tersebut pada pagi hari. Pasar lapangan merdeka itu kan sudah bersih. Nah, karena kosong kan ditempatkan PKL kan. Nah, PKL itu kan cukup mengganggu karena disitu banyak sekolah, ada SMP1, ada SD dan seterusnya. Bahwa mereka tidak boleh berdagang di atas trotoar di pagi hari. Nah, boleh berdagang nanti setelah jam 14 ke-15. Terus kemudian nanti kami rencanakan di minggu berikutnya, di hari Rabu juga, kami akan operasi lagi dengan pernyataan mereka. Kesanggupan untuk tidak berdagang di atas trotoar di pagi hari. Semoga itu saja cukup, kalau tidak cukup nanti di minggu berikutnya kita akan eksek. Hingga saat ini masih terdapat ratusan PKL yang menempati kawasan tersebut pada pagi hari. Rata-rata mereka adalah pedagang kuliner, buah-buahan, dan lainnya. Penataan PKL di kawasan tersebut merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan revitalisasi lapangan merdeka. Nantinya, jika revitalisasi dimulai, pemerintah kecamatan akan meminjam lahan di ex-pabrik Karunggoni untuk menempatkan para PKL. Tim Liputan, Sirat Buktiwi Terima kasih kerana menonton!